Berhasil dan kota itu, kaca itu, suara kalian bisa didengar di seluruh Indonesia. Nanti dibuktikan, kalian akan mendengar dari Sumatera, ada, dari Kalimantan, ada, jawab banyak sekali. Dan silahkan kalian saling berkomunikasi. Kobrolnya setelah dijawab, pertama adalah perkenalan. Nama saya tadi, India Delta Alpha, India, dari mana, dari mana, mas terusnya. Ada gambaran ya? Pak, saya nggak biasa ngomong, di depan mikrofon, nulis. Kita belajar. Nanti kan seperti nulis, ya nggak, kita nulis, tapi lafanya seperti kita ngomong. Lalu sabi burungnya lebih nulis, tapi nanti kan ngomongnya kan tidak. Oke, kita lanjut lah, ilur ya. Tadi kita udah melihat, ya opening lah ya, Seremonial Kegiatan Raja 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 Jodi di SMKN 2 Pati, ya. Atau STM Duli, kalau orang tahu itu. Nah, betul. Oke, kita bersama Bang Ruli. Ini, Alhamdulillah, Hari ini, teman-teman dari SMA Sederajat, yang mengikuti lomba, ya sorry, mengikuti kema, Jambore, ini kerjasama-sama orari ya. Iya, bersama orari lokal pati. Oke, dan ini akan berlangsung tiga hari. Pemirsa, tiga hari dari, terhitung dari mulai hari ini, atau malam kali ini, sampai tanggal berapa? Sampai minggu. Minggu. Minggu itu tanggal 22. Minggu tanggal 22, kita akan adakan kema dan beberapa kegiatan. Cuman yang lebih fokusnya, kita coba berkomunikasi kepada teman-teman pramuka di seluruh dunia, dengan bantuan orari-orari di seluruh dunia, untuk berkomunikasi lewat udara, lewat frekuensi. Oke, good ya. Jadi, kita juga akan melihat anak-anak dari SMA Sederajat, yang mengikuti juta-juta ini, bersama kakak-kakak obina, ini kebetulan yang membina adalah dari orari pati. Ya, untuk yang terakhir, sebelum kita lupa, mari kita rapalkan lagi. 3, 2, 1. Alpha, Bravo, Camry, Delta, Eko, Foxroft. Eh, Foxroft. Ya, kita lupa lagi. Bukan koma. Instrukturnya lupa, instrukturnya. Ya, instrukturnya lupa. Kita mulai. 3, 2, 1. Alpha, Bravo, Camry, Delta, Eko, Foxroft, Goal, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Ostar, Papa, Alpha, Kipi, 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 Rameel, Bu, Rameel, Bu, Rameel, Joe, Rameel, Ki, Kipi, Rameel, Ki, Rameel, Jera, Rameel, Bu. Buat anak-anak muda yang melihat ini, kadang aneh ya, karena zaman sekarang, anak-anak muda kan selalu bertanya, kenapa tidak pakai WA, tidak pakai tidak pakai WA, tidak pakai Instagram atau apa. Nah, kadang seringkali itu kita dihadapkan pada hal-hal yang urgent Nah, hal-hal urgent itu seringkali ketika ada bencana dan lain-lain Sinyal-sinyal dari BTS itu hilang Nah, teman-teman dari radio amateri ini nanti yang akan bergerak Karena mereka yang akan merintis untuk saling berhubungan Nah, ini kita ajarkan kepada teman-teman pramuka Untuk mulai berlatih Bahwa seringkali hidup itu tidak baik-baik saja Gitu ya Mas Amu ya Mas Giyanto Irawan sekarang lagi nanya lokasi di mana? Di STM Dole Mas ya? Di STM Dole Yang sekarang diganti SMK 2 ya? Saya sebagai orang yang rodok lama Kadang masih rodok sulit memang menyebut SMK 2 Ini kelas berapa, Min? Ini kelas berapa, Pak? Ini rata-rata kelas 10, 11, 12 Tadi saya coba tanya ada yang kelas 10 Ada yang kelas 11, ada yang kelas 12 Yang kelas 12, oke Kelas 3 SMA ya? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA ada semua Oke Kompleks Ini yang jelas dari anak-anak SMA sederajat Mulai dari SMK, SMA, Aliyah Ada 33 Kabupaten Batu ada 33 sekolah Sekolah yang terdaftar, yang mendaftar, yang ikut di sini Oke, dan malam kali ini tentunya Malam pertama bagi mereka untuk berkemah di sekolah ini Kita ikuti ya ini kegiatannya Ini kita mulai berlatih bahwa ini frekuensi yang akan sering ada Jadi mungkin tidak terlalu jelas ya Tapi ini suatu hari nanti akan dibutuhkan frekuensi-frekuensi ini Karena pada saat-saat tertentu tidak semua sinyal itu bisa Mungkin di gunung atau di lain Tapi frekuensi-frekuensi yang dimiliki teman-teman radio amatir ini Masih akan selalu bisa Untuk tersambung Untuk memberi kabar Nah ini sangat dibutuhkan kepada teman-teman pramuka Yang seringkali kegiatannya outdoor Jadi ini kita Kita latih Setelah kita menyebut Teman-teman ini untuk Silahkan mulai Agar Mereka Faham Untuk Memahami Sinyal-sinyal baru Ini sebenarnya teknologi Teknologi lama Tapi tetap kita manfaatkan Karena ini teknologi yang Dimungkinkan paling survive Ketika ada Bencana alam Ini kita udah mulai mau latih Ini kita bagi beberapa shift ya Hari ini Nanti ada Jam-jam tertentu Karena 182 anak itu tidak Tidak mungkin jadi satu Karena kita hanya ada 4 stasiun Dengan 3 frekuensi VHF, UHF, dan HF Nah nanti kita coba akan latih mereka Untuk berkomunikasi dengan Teman-teman dari seluruh dunia Tidak hanya di Indonesia atau di Jawa Nah ini Apa? Oke Kita Ini coba Satu Satu Kamu coba Alasannya kenapa Ikut juta-juta ini Ya Ingin menambah Pengetahuan Aja Ingin menambah Apa? Ingin mencari Pengalaman Cari teman Ini dari SMA Dari Man Satu Pati Man Satu Pati Nah ini dari Man Satu Pati Yuk kita tanya yang lain Yang cowok Nah Kamu Gimana? Pengen Pengalaman baru apa? Alasannya kok ikut ini? Jambore Juta-juta ini Karena belum pernah ikut Kegiatan kayak gini Oh Apa yang diharapkan dari Acara Juta-juta ini? Bisa dapat pengalaman yang lebih luas lagi Ketika datang ke sini Sudah ada bayangan gak? Karena Banyak Teman-teman kita Itu yang Tidak ada bayangan Tentang Juta-juta ini Belum? Berarti Sama sekali Tidak ada bayangan Oke Dari mana? Dari SMA? SMA SMA Negeri 1 Mbatangan Dari Mbatangan Jauh sekali ya Dari Mbatangan berapa orang? 38 38 Oke kita lanjut ke yang Ayo Masa Ibu kita yang ke dalam Ini yang dari Studio HF Kalau Studio HF ini kita bisa berkomunikasi ke teman-teman di seluruh dunia Karena frekuensinya lebih bisa mencapai dan nanti kita harahkan memang ini untuk yang ke komunikasi ke seluruh dunia Nanti akan dipandu teman-teman dari Buat Buat mengikuti kegiatan ini Karena saya belum pernah mengikutinya Jadi ikut Merasa Excited aja Kalau Mas Nanda masih SMA Atau Masih SMA Masih SMA Dari SMA kelas 2 Dari SMK 3 SMK 3 itu SMK yang Oh SMKK itu Iya SMKK Nah ini Orang-orang lama Kayak Mas Abu ini kan kadang Masih bingung Ketika SMK 1 SMK 2 SMK 3 Bingung Karena kita tahunya dulu kan STF SMKK SMKK Nah ini juga Untuk Agar informasi agar kita tahu Bahwa nama-nama itu sudah berubah Iya Sudah 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 Negeri Ini media sosial Iya Iya Apa sih Yang diinginkan dari Yesus Gajah Ya Sekarang Ya Sekarang Biar radio itu tetap Dikenal lah Biar nanti kalau tua Ada cucuknya itu tahu Oh dulu itu ada ya Komunikasi Lalu radio gitu Jadi gak terlupakan Gitu aja Sekaligus tambahan Frekuensi itu Sebenarnya HP dan lain-lain Itu kan dimulai dari Frekuensi-frekuensi radio Seperti ini Iya Karena Banyaknya benefit Dari frekuensi-frekuensi ini Akhirnya frekuensi ini Dikuasai beberapa orang Dengan beberapa perusahaan Nah kalau kita lewat Frekuensi radio ini Kita masih bisa gratis Satu itu Yang kedua Kita cenderung tidak butuh BTS-BTS yang besar Sehingga nanti tetap Apapun yang terjadi Frekuensi-frekuensi radio amatir ini Akan selalu ada Karena memang Selalu akan dibutuhkan Terutama ketika Kita dalam keadaan-keadaan darurat Dan di luar Di luar kendali Akal sehat Teman-teman yang lain Nah Kenapa yang diperkenalkan pramuka Karena memang pramuka yang Selalu menjadi garda terdepan Di kondisi-kondisi ekstrim Ini kan tiga hari ya Iya Tiga hari Tiga hari Tidak Apakah Saya pakai Kemah-kemah Terdahulu Atau Berbeda Di Kali ini Jadi maksud kemah-kemah terdahulu Itu jamburi-jamburi yang lain Berbeda Tentunya Berbeda ya Karena Ada spesialnya Apa itu spesialnya Radio ini Radio ini adalah Toko utamanya Bintangnya acara kemah ini Kalau yang lain Bintangnya Kalau malam ada api unggun Ada pensi-pensi Kalau disini malam-malam Kita Komunikasi latradio Sama teman-teman Entah dari luar pulau Dari seluruh pulau Dari dunia juga Sama dunia Oke Ayo kita jalan Kita ke sana Boleh Ayo Mas Abu Kita ke sana Ini lewat Misi ya Nah ini Misi ya Nah ini kita Baru belajar Tentang mencari frekuensi Mbak Usman Ini yang VHF VHF ya Ini VHF Ini VHF itu Very High Frequency Nah ini Alat-alatnya Nanti kita akan cari Beberapa Beberapa gelombang Seringkali memang Karena ini memang Teknologi yang tidak terlalu Canggih-canggih banget Jadi kita butuh Pengarah Antenanya Yang seringkali Tidak dapat sinyal Dan Cari gelombangnya harus Dengan penuh Sentuhan hati Penuh kesabaran Nah ternyata Anak-anak zaman sekarang Juga Ini ya Apa Antusiasnya Lumayan ya Ini Anda bisa lihat Ini merupakan edukasi ya Untuk anak-anak milenial Dimana Ternyata itu ada Media sosial yang Dahulu kala digunakan Untuk komunikasi Dimana kalau ada Sesuatu yang Urgent Seperti itu ya Memang Yang diluar kendali Kalau dulu Seperti ini om Ya Kalau dulu kan ada yang Seperti ini Ada yang model Intercom dulu itu Pake kawat itu Mungkin mas Abu Masih ngalami ya itu ya Gak pernah Gweral Sosok-osokan gitu lah Brick itu ya Brick ya Ini yang Levelnya lebih tinggi dari Brick karena ini Tanpa Kabel Mereka pake frekuensi semua Pake antena Pengarah dan lain-lain Jadi Temen-temen Zaman dulu Untuk berkomunikasi Lewat jarak jauh Kan dulu ada Telepon Yang Miliknya telkom itu Yang harganya Kalkulatornya Rusak Sekarang Dulu pake ini Untuk berkomunikasi Dengan Temen-temen Di luar daerah Di luar negeri Di luar negeri Iya Bisa ya Bisa Nanti kita Carikan Ada temen yang Dari orari Yang khusus HR Beliau sudah Muter ke Ber Puluh-puluh Negara Jadi Di orari itu Biasanya ada SES Spesial Event Spesial Event Call itu Mereka Jadi mengadakan Event Yang akan Di Akses oleh Temen-temen Dari seluruh Negara Nah Ini Ini yang HF Ini yang Dari Untuk Kenapa Dikaca Gini Karena HF Frekuensinya Suaranya Cenderung kecil Karena Dia Harus Berjuang Frekuensinya Harus berjuang Melawan Banyak Negara Yang di Setiap Negara Hari ini Bareng Di seluruh Dunia Tapi kalau misalkan Gak ada event-event Seperti ini Ini masih berfungsi Gak dalam arti Ada kegiatan-kegiatan Yang menggunakan Media Sosial ini Gak Ada Kalau di Indonesia Ada Orari Organisasi Radio Amater Itu Kita seringkali Berkomunikasi Dengan ini Dan itu Juga sering Dimintai bantuan Oleh teman-teman Ketika ada Kredit-kredit Sinyal Di lebaran Atau di Bencana-bencana Jadi Kalau Dilihat Teman-teman Bawa HT-HT Itu Kayak Pak polisi Yang Roger-roger Yang kadang Nyamar Jadi bakul Bakso Karena kecenderungannya Sulit Disadar Juga Sulit Disadar Karena Frekuensinya Selalu berubah Untuk Direkt Nah ini Contohnya Komunikasi Ini di Jawa Tengah Ini Jawa Tengah Ini kita Frekuensi Ini dari Solo Ini dari Solo Ini kita Coba Berkomunikasi Dengan Teman-teman Dari Solo Nanti kita Catat Tidak Berada Dalam Hasil Walaupun Dapat Tepat Dapat Tepat Bikin Dengan Alamat Yang Jelas Tuhan Keistibawaan Atau Kapan Ini Terus Coba Nanti kita Keluar Ada Dua stasiun Lagi Di luar Ini Yang HF Ini Yang High High frekuensi Ini yang Bisa Keseluruh Dunia Yang Antenya Busar-besar Itu Kalau Dulu Saya sering Lihat antena Yang panjang-panjang Itu sampai 20 meter Ini dipakai Frekuensi Yang ini Karena Teman-teman Ini Biasanya Juga Di kapal-kapal Jadi di kapal-kapal Ikan itu Pakai Frekuensi-frekuensi Ini Karena Seringkali Di tengah laut Itu Tidak dapat Sinyal Api Masih Menjangkau Ini menjangkau Karena Sinyalnya Lebih 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 bisa Diterima Oleh Pesawat-pesawat Di luar Di luar Ini Nah Ini Mas Mas Kolik Di VF Baru Nyari Mencoba Berkomunikasi Dengan Oh Yang disana VF Ini Mas Kolik Baru Mencari Sinyal Nyari Teman Yang Hari ini Di seluruh Dunia Berkomunikasi Bareng-bareng Ini Ini Udah Ketemu Udah Ada Salah Satu Yang Ketemu Nanti Untuk Berkomunikasi masih lewat repeater Oh ini yang ini web sudah bisa Pak Garot Oh ini web karena yang banyak yang VHF sama HF yang UHF tidak ada temennya ngobrol kalau di orari kita ada alfabetnya kita menyebutnya lebih ke misal A itu kita sebut alfa karena frekuensi itu ketika kita komunikasi ini tidak sejernih komunikasi dengan HP dan lain-lain jadi misal alfa V Bravo C Charlie tujuannya agar tidak bingung misal ada B sama D itu kan seringkali bingung kalau B kita sebut Bravo kalau D kita sebut Delta tujuannya itu tadi agar agar tidak bingung karena sinyal seringkali naik turun dan juga yang dengerin banyak seringkali tumpu-tumpuan suaranya eh masa bukit mandok-mandok bahkan beliau aja tidak pernah lihat pesawatnya nah ini ini ada ya contohnya ini ini yang hati-hati cari yang padang itu disini yang padang disini stasiun air putih disitu ada disitu ada ini stasiun UHF ini baru belum dapat temen untuk komunikasi belum ada temennya untuk komunikasi sebentar lagi ada temen-temen yang lain Hai ini mas abu saya akan jelaskan Oke selamat malam yang barusan gabung ya di lifefighters.com untuk malam kali ini dari beberapa sekolah di Kabupaten Pati SMS derajat mengikuti juta-juti atau Yambore ya dalam rangka hari apa ini ini memang acara tahunan acara tahunannya kepanduan di seluruh dunia di Indonesia namanya Pramuka mereka coba berkomunikasi dengan temen di seluruh dunia lewat frekuensi radio Oke dan ini yang bikin beda adalah ini kerjasama-sama komunitas Orari Pati ya dimana komunitas Orari ini yang belum tahu adalah stasiun organisasi organisasi radio amatir Indonesia organisasi radio amatir seluruh Indonesia dan alhamdulillah ini banyak sekali adik-adik yang pengen tahu mengenai komunikasi radio amatir di era dahulu ya nah ini adik-adik ini sudah mencatat ya seluruh dan seluruh Kabupaten Pati ya ini SMA sederajat ada alia SMK dan juga SMA pada berkumpul di SMK2 SMKN2 Pati atau STM dule ya kalau dulu yang bertanya mohon silahkan kalau mau hadir disini bisa di sekolahan SMKN2 Pati ini ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan dimulai dari hari ini sampai tanggal berapa Sampai dalam dua-dua sampai minggu Minggu Cuma sampai Minggu Oke sampai Minggu dan kegiatannya seperti acara-acara yang lain ya dalam arti kegiatan pramuka seperti itu awas sambil ngomong gak apa-apa oh iya gimana sedulur Kabupaten sekitarnya mungkin pengen menjenguk anaknya yang berada disini tapi besok ya biasanya kalau kemah itu di jenguk sama keluarganya atau orangtuanya biasanya menjenguk ya dua hari atau tiga hari itu kan lama biasanya seperti itu dan kegiatannya disini jelas sangat positif dan aman karena tidak di hutan gitu ya di sekolahan ya untuk apa namanya tenda-tendanya dimana Pak? Tendanya ada di belakang nanti kita coba lihat kesana Saiki? Nah bisa? Kan tetap ada yang lain kan? Ada, 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 sebentar Oke Kepanitianya yang nganut Oke Ibu Bundo Maulinar Mawati Tendanya sebelah mana? Alhamdulillah ya bisa ikut acara ini untuk putranya ya semoga acaranya berjalan lanjut Tendanya sebelah mana? Tendanya bagaimana? eh eh aku diantara yang ke ini biar kita live kesana kosong? orang-orangnya berarti disini semua? ya orangnya soalnya tuh ini sekolah STM Duli atau SM KN 2 Pak Tilor ya gitu oh ya 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 oke 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 Tendanya disana ternyata kosong semua anaknya disini di sini semua anaknya disini semua oke dan penerangannya dimatikan Oke, oke Anakku sudah daftar Tapi Pak Sariha malah sakit Mbak Hartini ya Semoga cepat sembuh ya, inilah kegiatannya Teman-teman yang lain Yang mengikuti acara Juta-juta ini Nah ini seharusnya Putra Pajar dengan itu berada disini Mengikuti kegiatan Ini sangat positif ya Karena memperkenalkan Radio amatir Di era dulu yang digunakan untuk komunikasi Pak Ketua Orari Jemput Jemput Tadi dalep yang Serhat terbatas Bismillahirrahmanirrahim Jadi pencet lama Pencet lama yang Bundu Amin Syaiful Ambalan Gajah Mada Oke Oke lo ya Ini salah satu kegiatannya Lor Ini Edukasi ke adik-adik Tentang radio amatir Yang digunakan zaman dulu Ya Ya Satu kegiatan Yang digunakan осat Yang digunakan Yang digunakan Yang digunakan Yang digunakan Tidak 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 Guna Bukanku Yang digunakan Saudara Yang digunakan Oke, ini adik-adiknya Mencoba untuk berkomunikasi Sama yang di luaran sana Ini katanya bisa berkomunikasi Seluruh dunia Dengan menggunakan jaringan Radio amatir seluruh Dunia ini ya Seluruh dunia Terima kasih Seluruh dunia 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini salah satu sinyal live-nya hilang. Nah, ini yang dari VAF sudah bisa komunikasi bersama teman-teman dari Rembang. Nah, ini yang dari VAF sudah bisa komunikasi bersama teman-teman dari Rembang. Nah, ini yang dari VAF sudah bisa komunikasi bersama teman-teman dari Rembang. Nah, ini yang dari VAF sudah bisa komunikasi bersama teman-teman dari Rembang. ini kita bersama Pak Ismanto salah satu pengurus orari senior gimana Pak Ismanto acara Jota Joti dijelaskan dulu lagi Jota Joti itu apa ini kita live loh diganteng-ganteng no Pak Ismanto ini beliau juga guru Jota Joti Jambore Jambore on the air di udara dan Jambore on the internet disini maksudnya adalah kita mengajak adik-adik pramuka untuk bisa berhubungan langsung secara live melalui perangkat radio untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang pramuka di tempat lain yang agak jauh jadi mengenal teman-teman pramuka lain di tempat yang gak jauh tidak hanya mengenal sejauh apa sejauh apa pertanyaan dari penonton Patinus kan sejauh apa yang bisa jajah komunikasi sejauh apa yang bisa jajah komunikasi adalah sejauh pancaran kita bisa ditangkap oleh teman-teman pramuka di wilayah lain bisa antar kabupaten bisa antar provinsi dan sejauh kita bisa menangkap siaran mereka itu kiro-kiro nantakan Papua ke Papua area 9 kalau di apa namanya ke bagian ke wilayah di Orari itu kan area 9 jauh wilayah Bali Nusa Tenggara Papua kita bisa kesana dengan menggunakan atau melalui frekuensi HF atau high frequency yang ini ini bisa sampai ke Papua area 8 itu ke luar negeri bisa sepanjang di luar negeri bisa menangkap siaran kita dan kita bisa menangkap siaran mereka sehingga tidak ada hambatan untuk saling merisip itu bisa berkomunikasi misalnya dengan yang di Jepang dengan yang di Cina Filipin Malaysia ini dari pengalaman Pak Ismanto Yengki Bravo Tenggo Lima Fox Fox Jendengan sudah pernah komunikasi dengan yang di luar negeri itu negara mana saja di luar kegiatan Jambore itu satu pernah berkomunikasi dengan rekan yang ada di Jepang 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 para pemirsa dan ternyata uniknya teman Jepang ini dulu pernah tinggal di Indonesia beberapa lama di Bandung ini tadi menyambung yang diajarkan tadi yang di pertama kita kan pakai bahasa Indonesia kalau di Jepang kan pakai bahasa Jepang komunikasi kita menggunakan bahasa komunikasi internasional yang ya bahasa Inggris yang sebatas Inggris yang komunikasi untuk radio komunikasi tidak begitu semua penderitaan kata kita dengar paling apa kabar berapa sinyal saat diterima dan ini laporan modulasi Anda laporan sinyal Anda terus semoga Anda baik-baik saja semoga selalu sehat terima kasih good luck itu pakai bahasa Inggris atau pakai kode-kode misal QB apa pakai kode-Ki itu ya ya kita menggunakan kalau ucapan selamat ya kita menggunakan bahasa Inggris yang pendek-pendek gitu bahasa sehari-hari pendek-pendek kalau untuk repot repot risip signal dan modulasi kita menggunakan kode angka 59 atau ya kalau misalnya agak agak tipis ya misalnya 57 55 5 itu kemampuan kita merisip modulasi mereka kalau misalnya kurang ya kita repot apa adanya 3 atau 4 37 333 34 kita agak selat untuk merisi mereka ini tadi yang menjadi pertanyaan banyak pemirsa pati news ketika di zaman milenial kenapa kita masih pakai frekuensi radio ya satu pertanyaan yang bagus kenapa sih frekuensi radio ini masih kita pertahankan dan selalu kita kembangkan padahal untuk teknologi sudah dengan android dengan internet kenapa gak pakai WA aja nah pengalaman pernah terjadi ketika di Aceh tahun 2004 2006 ya ya sekitar itu 2004 ya 2004 ya 2004 ya terjadi tsunami di Aceh semua fasilitas komunikasi runtuh gak bisa digunakan punya api android tidak bisa digunakan karena BTS nya runtuh plastik padang nah sedangkan kita butuh berkomunikasi dengan area luar Aceh untuk mulai noto itu ya ya menggalang komunikasi siapa yang diperlukan bagaimana keadaan situasi untuk melaporkan keadaan terbaru ya dan disitu orari hadir orari hadir mendirikan satu stasiun silahnya BTS kalau di telekomsel itu stasiun pemancar menggunakan tenaga listrik solar cell masang antena pasang radio terus kita membangun komunikasi dengan luar Aceh iya ternyata disitu sangat bermanfaat nah itu kalau kemanfaatan di pencana nah ini kemanfaatan buat teman-teman Pramuka misalnya gini untuk pendakian gunung pecinta alam Pramuka kan ada juga ya yang order-order ya itu gimana sinyal seluler tipis tidak menjangkau area itu contohnya kalau di pati itu daerah-daerah jolong lah jolong yang atas itu sulit ya susah nah ternyata dengan menggunakan high frequency atau VHF itu kita bisa berkomunikasi dengan keluar dari wilayah itu nah misalnya ya kita sedang mendaki di puncak kita bisa komunikasi dengan orang yang atau teman yang ada di di sekitar kita nah berarti itu penjelasannya para pemirsa Pak Tinius seluler tidak menjangkau ternyata VHF masih bisa menjangkau mas abu ayo tanya lagi ini kan anak-anak milenial ini oh iya makanya untuk komunikasi radio kita perkenalkan kita sosialisikan dan kita ajak adik-adik pramuka untuk nanti menggunakan alat komunikasi ini nah kalau mereka sudah terbangun semangatnya untuk menggunakan alat radio ini baru kita arahkan untuk mendapatkan legalitas penguasaan perangkat radio karena juga penggunaan frekuensi itu ada izinnya penggunaan frekuensi ada izinnya jadi tidak liar betul jadi kadang kalau ada yang rojer-rojeran tanpa kan ada dua perangkatnya mahal atau enggak izinnya mahal atau enggak karena selama ini kan telekomsel dan lain-lain itu kan juga bermain frekuensi wah itu kan duitnya mahal-mahal radio juga radio penyiaran kalau di radio amatir gimana untuk yang pemula ya pemula itu di tingkatan orari adalah siaga 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 ini level yang pertama mereka menjadi yang nota orari yang sebelumnya itu terlebih dahulu melalui satu tahapan proses awal yaitu mengikuti ujian keamatiran ujian keamatiran tidak susah hanya mereka kadang wah kok ada ujian negara ya panik dulu ya pasti susah ini panik dulu jadi kalah sebelum bertanding tetap harus ujian negara karena ini tetap harus ujian negara dengan frekuensi yang dimanfaatkan banyak orang betul katanya dengan kompetensi keterampilan kemahiran dalam masalah elektronika pengetahuan umum terus ya masalah-masalah komunikasi lah materi ujian juga tidak susah-susah amat gampang masih bisa dipelajari masih bisa dipelajari ada di SMA pun ke depannya masih bisa mas abu ya mas abu nanti ikut horari ya nanti ikut ujian bareng kita ya wah iya bisa kalau alat-alatnya mahal gak alat-alatnya tidak mahal kita bisa beli secara online misalnya satu buah perangkat radio mini yang dinamakan HT atau handy talkie itu murah yang merek-merek Cina itu laminalnya bau feng itu kisaran 250 ribu udah dapet kalau bikin sendiri kalau dulu kan komunikasi ini kan belum ada yang produk-produk Cina oh iya bikin sendiri bisa gak kalau dulu bisa sih di frekuensi AF namanya radio umru frekuensi di 80 meter ini ada ada mas jerman sini mas jerman ini Buira Buira ini Buira ini kita live Buira ini kita live Buira ini kita live di Pati News yang kecuali itu Juliet Kilo Romeo Serikandi Raripati beliau-beliau ini adalah NCS NCS itu ada apa Buira Net control singkatannya singkatannya kok angin lah kok lalik ini Buira nanti akan mendampingi adik-adik Pramuka untuk melakukan praktek berkomunikasi melalui radio komunikasi yang sebelumnya sudah ada semacam pengenalan ya briefing gitu ya kayaknya nanti tinggal prakteknya akan didampingi oleh Buira atau Kak Ira kalau di kebetulan kita kan ini ada acara Juta Juti jadi kita nangisnya kakak dan adik iya iya betul akan mendampingi adik-adik Pramuka untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka juta yang lain yang ada di seluruh Indonesia bahkan internasional jadi bisa mengenal teman-temannya dari pengalaman tahun-tahun kemarin yang paling jauh dari negara mana begini sebetulnya kita bisa merisip ya kalau frekuensinya sepi juta-juta yang tergelar pada tahun ini dan juga tahun yang kemarin itu frekuensinya rapat sekali yang di AF itu karena banyak ya karena banyak sekali rapat sekali di setiap kabupaten di setiap negara iya setiap frekuensi ada banyak spasi 2 kilo 1 kilo 5 kilo siaran dari teman-teman di luar negeri itu nggak bisa kita anggap istilahnya kedabling dengan ya dari lokal dari pemirsa partai news juta-juta ini adalah acara internasional yang kepanduan dan teman-teman radio amatir jadi di seluruh dunia hari ini sampai hari minggu bareng semua bareng semua bareng semua di seluruh dunia betul event internasional ini event internasional bukan cuma nasional kalau di Indonesia kepanduannya namanya pramuka radio amatirnya namanya orari kalau di luar negeri mungkin namanya beda lagi beda lagi radio amatirnya organisasinya beda kepanduannya beda lagi istilahnya kalau disana ada orari singapura orari malaysia ada perlamuka malaysia juga organisasi kematiran sana jadi itu one language kebetulan beliau berdua adalah guru ini mas kolek mas kolek sini mas kolek ini yang biasa di tim komplekasi dengan teman-teman sekali itu salah satu teknisi sing gambarnya sing ngorek om kolek spesialisasinya dia di jotinya jambore on the internet jambore on the internet dengan menggunakan aplikasi FT8 itu kak kolek tadi spesialnya disitu anak milenial ini apa yang ditanyakan kira-kira apa ya untuk saat ini kan jelas dikomunikasi kan komunikasi iya betul ini masih sebatas pada perkenalan juga kekinian kita kan juga kekinian dan tidak hanya terbatas menggunakan radio kan bisa yang joti itu kan internet internet fasilitasnya kan juga pakai internet iya iya itu kan memang kita juga sudah yang lewat itu kan ada sekarang pakainya juga android istilahnya ada aplikasi dengan HP jadi nge-break dengan HP ada aplikasinya kalau dulu namanya jeluh mas kolik jeluh mas kolik sebentar yang aplikasi itu tidak terdata pak pakai android kan bisa itu lewat yang pakai internet itu cerita ini yang kalau dijelaskan ke program jadi komunikasi lewat internet tidak ada tetap radio yang mancar cuma dilewatkan komputer misalnya maksudnya kan kita harus bawa radio pakai jeluh jeluh aplikasi jeluh itu loh pakai jeluh dulu jeluh itu memang dibikin khusus anak-anak yang milik tidak mau bawa pakai HP tapi kan bisa komunikasi mas jeluh ya mungkin mungkin hatinya terlalu berat atau terlalu gede kan ini mas kolik yang terjauh pernah komunikasi dengan teman-teman dari negara mana saya sudah 59 negara paling jauh ya Alaska tetap ya Alaska paling jauh unik kebersihan kebora suara enggak kebetulan itu data jadi data itu enggak enggak dengan suara manusia jadi dia modenya tune kayak siwi jadi tune dikode di komputer nanti komputer menerjemahkan metu suara metu kosenes siapa yang mancar gitu oke saya di dalam dulu apalagi mas kolik biar muter-muter dulu Pak Ali Pak Ali sini Pak Ali ini Pak Ali ini beliau ketua orari lokal Pati ini Pak Ali oh iya ini Pak Ali Pak Ali untuk milenial ada beberapa yang perlu diketahui oke Pak Ali ini beliau ketua orari lokal Mancara Pati baik ini Pak Ali digerak dari sini ya oke sejauh ini kegiatan yang sudah dilakukan di era sekarang apa ini Pak yang di kepengurusan sekarang apa acara juta-juta ini kepengurusan kalau orari itu banyak sekali mas kerjasamanya ada dengan pramuka ada dengan BPBD juga ada kemudian kadang tempoh hari juga dengan PMI juga ya itu donor darah juga ada kemudian kalau dengan BPBD kaitannya dengan kebencanaan apalagi musim kekeringan ini luar biasa kami membantu masyarakat yang kekurangan air bersih ini tokoh-tokohnya ini ada di depan saya ini mas Indra juga jadi selama kekeringan ini sudah mungkin sudah ada hampir seratusan kendaraan tangki ada seratusan tangki mungkin sudah kami terlibat orari itu kan sebenarnya tidak hanya sekedar organisasi yang roger-roger betul kaitannya dengan radio organisasi sosial banyak berguna dalam banyak hal cuman karena spesifikasi kita adalah berkomunikasi lewat frekuensi jadi seringkali kita lebih ke pendampingan selain kita juga melakukan kegiatan kita juga melakukan pendampingan misal kita ngirim tangki kemarin kita ngirim 10 tangki jadi setiap tangki itu kita dampingi teman-teman yang bawa HT karena satu HT baterainya lebih irit dan juga selalu terkoneksi kalau di WA susah masih agak ada delaynya atau komunikasinya kurang kalau di WA kan ada telepon bareng-bareng itu kalau di HT otomatis bareng-bareng jadi satu ngomong yang lainnya dengar semua jadi komunikasinya lebih mudah dan juga baterainya lebih irit kalau minat masyarakat itu memang dengan kedatangan teknologi internet itu grafiknya menurun tetap perlu sekali diingat kalau kondisi bencana situasi chaos alat ataupun sarana prasarana itu lumbo yang jago adalah radio rari dan perlu diingat perlu sekali lagi diingat negara kita Indonesia masih ketergantungan dengan internet internasional bukan Indonesia yang punya kalau itu disudown semua habis kita komunikasi kita lumbo total telkomsel milik luar negeri XL milik luar negeri Indosat milik Malaysia dulu milik Indonesia semuanya itu milik luar negeri kalau kita disudown sudah tewaslah kita itu perlu diingat itu memang bener itu cacatan dan itu kita dijajah secara halus suatu ketika terjadi hal semacam itu fatal kita sudah lumbo total yang waling berkesan waling nyata radio itu sangat berfungsi ada tsunami di Aceh Jakarta B apa BTS itu kan total komunikasi Jakarta yang mengendalikan dengan Jakarta dengan Aceh itu hanya orari yang pertama kali bisa menerobos daerah-daerah terpencil atau membuat laporan ke Jakarta situasi semacam itu yang perlu kita ingat sekalipun itu eranya sudah kalah dengan internet tapi jangan dikira kalau ada bencana ada infrastruktur hancur kita lah yang terdepan ini harapan Pak Ali sebagai ketua orari prepon ini bahwa ya sebetulnya begini untuk teman-teman milenial ini salah satunya Pak Tinyu sini teman-teman milenial ini sebetulnya begini mas tadi generasi muda setidaknya sekalipun tidak semuanya itu meninggalkan harapan kami dan mudah-mudahan juga nanti termasuk juga dengan kegiatan semacam ini pengenalan-pengenalan semacam ini terhadap generasi muda mudah-mudahan orari lah yang wadah kami ya orari itu tidak tergerus oleh kemajuan teknologi internet harapan kami semacam itu semoga saja nanti ke depan orari masih bisa bersaing dengan teknologi yang lain tapi sebetulnya juga begini di kita itu juga orari itu juga sebetulnya tidak kalah komunikasinya itu internasional keliling dunia itu teman-teman kita yang komunikasi internasional sudah sekian ratus negara masing-masing orang banyak sekali juga karena termasuk juga kalau mau naik tingkat itu persyaratannya kan juga harus minima kebapak negara saya ini dulu ketika ada persyaratannya itu masuk orari pertama kita kan ikuti ujian negara dulu kodenya Yankee Golf Yankee Golf Yankee Golf 2 sama ini kan itu untuk naik ke Yankee Fox Road itu kita harus minimal komunikasi dengan 12 negara ada aturannya internasional dan itu ada sertifikatnya itu ada sertifikatnya bahwa kita minimal sudah pernah berkomunikasi dengan teman-teman makanya ini orang Amerika orang Malaysia itu kenal oh ini anggota orari ini diaku internasional dunia bukan hanya sekupnya nasional sekup internasional gitu mas aku sudah tertarik besok ikut orari ya nanti kita kita dampingi ujian ya karena di orari itu harus ada ujian nasionalnya dan ujiannya karena memang standarisasinya internasional mas dari ITU dari PBB masuk menjadi anggota itu bukan kaleng-kaleng ujiannya ujian negara bener-bener ujian negara SDPPI Dirjen Kominfo Kominfo kita dibawa Dirjen Kominfo langsung gitu balai monitoring balai monitoring frekuensi karena memang negara ini mengatur penggunaan frekuensi itu yang aturkan Kominfo dibawah SDPPI sumber daya wah pokoknya singkatannya itu itu kan dibagi-bagi bagi-bagi penggunaannya termasuk ada komunikasi digital kemudian ada TV-TV sekarang juga udah di pecah-pecah dari sekian kemudian Nuan Zau menurut informasi yang saya terima terakhir itu pendapatan negara dari BUMN yang mineral sumber daya mineral itu sekarang kalah dengan kementerian Kominfo karena apa masing-masing orang HP 1 itu tidak cukup itu masuk negara sudah berapa itu pendapatan ke negara disitu itu sekarang jadi pengelolaan frekuensi itu sangat diperketat nah itu jadi penerimaan negara saat ini katanya terbesar itu dari Kominfo ya telekomunikasi ya karena tadi pajaknya satu orang HP 1 tidak cukup sekarang contoh kasus PAPI pendapatan terbesarnya dari frekuensi kita diambil satu tidak terasa benar benar kan kali sekian juta pengguna gitu kan seperti itu oke terima kasih terima kasih untuk semua warga PAPI yang masih ngingin informasi mengenai betul sekali eh ya kemarin itu juga kita waktu ulang tahun itu juga ada arah-araan di kendaraan juga loh mas iya ini mas Ruli tidak mau ngundang ketemu pak bupati ketemu waktu itu mas aku baru terus kemudian ada kegiatan-kegiatan di kelenteng kegiatan kelenteng itu kita mesti selalu ikut terlibat di sana baik yang kaitannya dengan nasi kota nasi bungkus ke banjir ke segala macam itu terus kemudian ada acara gongsi pace itu kita terlibat terus di situ sip oke ya oke oke terima Pak Ruli dan juga Pak Ali sukses sukses sukses